Intro Apa yang terjadi di dunia ini coba? Ini di pondok pesantren Tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun moral bangsa Dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Yang memegang otoritas kewenangan Untuk meluruskan akhlak dan moral santrinya Tapi justru merusak dan merampas masa depan santriwatinya Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia jujur saya sedang sedih Gundah karena hari ini saya membaca berita yang mengenaskan Apa yang saya harus katakan bahwa Ini kejadian yang berulang dan berulang lagi Dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren kepada santriwatinya Nah ini terjadi di Depok Tepatnya di pondok pesantren Istana Yatim Riyadul Janah Depok Jawa Barat Korbannya 11 orang santriwati Dan yang melakukan pelecehan seksual Ini adalah 4 pengasuh dari pondok pesantren itu Dan 1 orang kakak kelas dari terlapor Jujur miris saya Kejadiannya bukan sekali dua kali Tapi berlangsung hampir tahun terakhir ini Bahkan Konon katanya santriwati korban pelecehan ini Sudah melaporkan kepada pihak pondok pesantren Bukan ditanggapi secara baik Justru pondok pesantren mengatakan Sudah stop saja jangan lapor ibumu Jangan lapor orang tuamu Nanti mereka kepikiran Dan setelah itu Kejadian pelecehan Terus terjadi dan terjadi Apa yang terjadi di dunia ini coba Ini di pondok pesantren Tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun moral bangsa Dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Yang memegang otoritas kewenangan Untuk meluruskan akhlak dan moral santrinya Tapi justru merusak dan merampas masa depan santriwatinya Sahabat Indonesia Ini menggugat Pemahaman beberapa orang bahwa Perempuan harus pakai hijab Supaya menutupi auratnya dan sebagainya Itu sesuatu himbuan yang baik sebetulnya Saya tidak membantah itu Tapi Kejadian di pondok pesantren ini Sudah pasti Santriwatinya berhijab panjang Pasti Tapi tetap saja menerima perundungan seksual Ini kan Kopla ini Otaknya ini Pengasuh pondok pesantren ini Saya tidak bisa membayangkan Saya tidak tahu apakah Sebelah santriwati ini Anak yatim ya Karena ini pondok pesantren Istana yatim katanya begitu Bagaimana Hancurnya hati orang tuanya ya Menitipkan pendidikan akhlak dan moral Anaknya kepada pondok pesantren Yang diharapkan bisa menjadi Seorang muslim yang solekah Ternyata masalah dirusak Dilecehkan dan dirampas Masa depannya Saya kebetulan punya anak perempuan Jadi Saya tidak bisa membayangkan Kalau itu terjadi Pada anak saya Saya akan Saya akan Hajar Habis-habisan Sampai Kelihang kubur sekalipun Saya akan tuntut Sampai dihukum Seberat-beratnya Saya tidak bisa membayangkan Nah Sahabat Indonesia Inilah Yang harus kita suarakan bahwa Predator anak Predator santriwati Itu bukan dari luar Tapi dari orang-orang sekitarnya Makanya Ini menjadi cermin Menjadi cambuk kepada Kementerian Agama Yang membawai Pondok-pondok pesantren Dan mungkin sekolah-sekolah madrasah Bagaimana pengawasan Apalagi di Depok Pasti di Depok ada kantor urusan agama Yang mewakili kementerian Karena Agama Tidak masuk dalam ranah Otonominya Apa kerjanya mereka Pernahkah melakukan audit Perilaku Bagi para pengasuh Jangan hanya audit Masalah administrasi Dan keuangan semata Jadi Ini juga Menjadi keberaturan kita Dan mari kita suarakan Bahwa kita melawan Predator anak Kita melawan Predator santriwati Siapapun pelakunya Saya Pernah berjuang Dan belum Ada hasilnya Kita melawan Predator santriwati Di Jombang Tersangkanya Sudah jadi DPO Tapi sampai detik ini Juga belum disentuh Oleh Bihak kepolisian Padahal Yang bersangkutan Bebas kemana-mana Bahkan pernah membuat Konser musik Nah Saya tidak Mau Terjadi DPO Saya harus Kawal Saya harus teriakan Bahwa Lima orang Predator ini Harus dihukum Seberat-beratnya Kejadian yang Di Cibiru, Bandung Harus menjadi pelajaran Harus menjadi Jurisprudensi Agar Pelaku Predator ini Dihukum Jauh lebih berat Dibandingkan Orang biasa Yang melakukan Sama dengan Polisi Yang melakukan Pelanggaran hukum Harusnya Dihukum Lebih berat Karena dia Tahu hukum Nah Ini Para pengasuh Ponduk pesantren Harusnya jauh Diberikan hukuman Yang luar biasa Berat Karena dia Tahu Masalah Aturan-aturan Agama Aturan-aturan Moral itu Jangan kita Biarkan Kita harus bersuara Keras Kita harus terus Mengawal Kasus ini Sampai selesai Jangan sampai Berhenti Jangan sampai Menguap Dan harus Ada Pendampingan Kepada korban Konon korban Ini Dari sebelas Hanya lima Yang berani Bersuara Berbicara Karena mungkin Ketakutan Karena mungkin Mereka dari Ekonomi golongan Yang Di bawah Ketakutan Diancam Kita harus Menguatkan Pendampingan Mudah-mudahan Ini pegiat-pegiat Sosial Entah di pusat Entah di depok Jawa Barat Kita bersama-sama Dan saya Dari kanal Anak bangsa Siap Memfasilitasi Untuk Mengawal Kasus ini Dan Harus Ada Efek Jera Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Yang Bejat Moralnya Yang Berikutnya Kita harus Melindungi Merecovery Para korban Tunas muda bangsa Harus kita selamatkan Baik Sahabat Indonesia Ini Keberhatinan saya Yang ingin saya suarkan Pada hari ini Mudah-mudahan Saya berharap Tidak terjadi lagi Ini Mengenaskan Ini Ini kan pagar Makan tanaman Ini yang terjadi Di pondok pesantren Di depok ini Mudah-mudahan Para pejabat Itu yang Punya Kewajiban Untuk Mengawasi Pondok pesantren Madrasah Mbok Ya Bekerja Kalian Malu Sudah Mendapatkan Gaji Dan Kemewaan Dari Negara Tapi Tidak Bekerja Seperti Yang Seharusnya Baik Sahabat Indonesia Mudah-mudahan Kasus ini Segera Ditangani Karena Sudah Ada Pelaporan Kepolda Metrujaya Terus Kita Kawal Sampai Kepengadilan Harus Ada Efek Jera Dan Lebih penting Dari Itu Adalah Bagaimana Kita Menyelamatkan Masa Depan Dari Korban-korban Mohon Maaf Saya Tercekat Karena Saya Pikir Saya Tidak Bisa Membayangkan Ini Anak-anak Saya Perempuan Dilecehkan Selama Setahun Oleh Guru-gurunya Oleh Pengasuhnya Saya Tidak Bisa Membayangkan Sedih Saya Baik Baiklah Sahabat Indonesia Kita Bertemu Kembali Dalam Opini Rudy Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Budaya Nusantara Saya Ruby Skam Saya Atas Tidak Tidak Salam Tidak Sleam Terima kasih telah menonton!